Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau bikin sebuah EA request dari Bank Norfen Ompu Sungguh Jadi ini 4 minggu yang lalu Salam trading Bang, bisa buatkan EA dengan rule sebagai berikut Jadi intinya kombinasi antara MA, 2MA, sama MACD Terus kombinasi juga dengan harga pembukaan gitu ya Jadi dia exitnya antara take profit sama sinyal exit gitu ya Oke jadi kita langsung masuk saja Kita bikin di forecadvisor ya Di sini kita langsung klik saja linknya Di sini forecadvisor, seperti ini tampilannya Saya kira sebuah rule yang simple ya teman-teman Saya harap teman-teman bisa melakukan pembuatan EA ini secara mandiri Jadi tidak perlu keluar duit ya Untuk menyewa jasa pembuatan EA Karena ini bisa dibuat secara mandiri dan cukup sederhana Sehingga teman-teman bisa lebih berhemat Oke jadi rule buy-nya itu adalah MA15 ya Jadi kita pakai moving average di sini ya Karena di sini nggak ada keterangan Jadi kita bikin tipe MA-nya itu MA simple gitu ya Jadi tipenya SMA saja Karena nggak ada exponential atau apa gitu ya Price-nya close, shift-nya kita kasih 0 Jadi di sini MA15 ya ini Close atau lebih besar dari MA50 Oke MA50 Ya seperti ini Kemudian yang keduanya kita add yang ini Ya seperti ini Kemudian rule keduanya adalah sinyal dari MACD ya Jadi kita pilih dulu MACD Ini dia Nah untuk defaultnya MACD itu biasanya 12, 26, 9 Price-nya price close Mode-nya di sini dia mintanya mode sinyal ya Jadi sinyalnya itu Shift-nya kita kasih 0 Untuk buy-nya itu MACD sinyalnya itu lebih kecil dari 0 ya Jadi kita bikin lebih kecil dari value 0 Nah ini seperti ini Kemudian kita tambahkan lagi Satu lagi kondisi Yaitu harga open ya Gitu ya Ini open Harga open untuk shift-nya ini kita kasih 0 ya Jadi untuk candle-nya itu candle yang keberapa Jadi candle yang sedang berjalan Kita bikin gitu ya Open untuk candle yang sedang berjalan ini Harus lebih kecil dari Karena ini di sini di bawah ya Di bawah MA15 Berarti lebih kecil dari MA15 Di sini kita bikin periodenya 15 Shift-nya 0 Tipenya SMA Price close Dan di sini juga 0 ya Oke jadi untuk rule buy-nya Seperti ini ya teman-teman Cara bikinnya Ini cukup sederhana sekali Kalau untuk rule sell-nya Ini tinggal kebalikannya saja teman-teman ya Kita klik yang sebelahnya ini Dan kita bikin kebalikannya yang tadi Jadi kita akan percepat saja Oke jadi untuk open sell-nya Rule sell-nya ini kita sudah bikin seperti ini Sekarang tinggal close buy-nya Ini sinyal untuk exit buy Kita bikin di sini MACD ya Di sini dia mintanya MACD-nya itu Kalau misalnya belum hit TP-nya gitu ya Maka MACD ini 12 26 9 Kita bikin sinyal mode ya Sorry Nah ini kalau misalnya Dia itu Ini di sini tidak ada pilihan lebih besar Atau sama dengan ya Jadi kita bikin saja Di sini lebih besar Daripada 0,01 ya Value dia maunya Nah seperti ini Nah kemudian untuk close sell-nya itu ya Kebalikannya ya Di sini kita bikin MACD Ini lebih kecil Atau sama dengan Minus Nah seperti ini ya Oke kita geser ke option Untuk magic-nya kita bikin random saja Load-nya mulai dari 0,01 Di sini trailing stop-nya kita bikin seperti ini saja ya Ini Stop loss-nya kita bikin 30 Eh sorry Take profit-nya yang 30 Kemudian di sini stop loss-nya Tidak ada keterangan Jadi di sini mungkin kita kasih 0 saja Kalau tidak kita 60 gitu saja ya Jadi 2 banding 1 gitu Oke kita langsung generate saja di sini Seperti ini Dan kita salin kodenya Langsung kita masuk ke MetaTrader Oke kita ke Expert Advisor Create in Meta Editor ya Seperti biasa Kita klik next saja Seperti ini Kita kasih namanya EA Norven 1.0 gitu ya Biar agak keren gitu Ada versi-versinya gitu Kita bisa select A Langsung paste saja Compile Oke jadi tadi Karena namanya ada 1.0 gitu ya Jadi apa itu Ada error Kita buang tadi untuk nama 1.0-nya Jadi kita kasih nama ya Anorven saja Nah seperti ini ya Dan di sini sudah tidak ada error Tinggal warning-warning yang tidak masalah Nah tadi ada 1 kondisi ya Yang kita mau tambahkan Yaitu ketika MACD-nya itu Lebih kecil atau sama dengan ya Tadi tidak ada di sana Di bagian Forex Advisor itu Jadi kita cari di sini ya Di sini ada kondisi Ini MACD-nya Nah ini dia ya Ini lebih kecil atau sama dengan Kita tambahkan saja Seperti ini Kemudian di sini juga Lebih besar atau sama dengan ya Seperti ini Kita compile Nah hasilnya tentu Tidak akan ada error Oke langsung kita coba saja Backtest ya Akan seperti apa hasilnya Dan harapan kita Tentu bukan soal profit Atau tidak profit ya Tapi ini tentang Apakah ya ini sudah berjalan Sesuai dengan rule ya Itu yang terpenting Oke di sini kita Di Today saja Untuk kalendernya Di sini Kita main di Dua bulan saja Untuk pairnya Ke Euro USD saja Langsung klik Start saja Di sini time frame-nya Menggunakan H1 Tentu time frame-nya Fleksibel ya Bisa di Mau yang mana gitu Bebas Oke kita lihat Grafiknya Di sini Menarik ya Sangat Di sini Profit-profit gitu ya Oke Memang Kita baru coba Sekitar 2 bulan Kita lihat Reportnya Di sini Ya di sini Modeling quality 90% Euro USD Spreadnya 11 Kemudian Net profitnya 23 Lotnya 0,01 Win rate 86% 86% Memang baru sebentar Kita coba Cek resultnya Di sini Ada 294 Ini ada 281 Artinya Untuk Sinyal buy-nya Karena kan dia TP-nya Di 30 Poin 30 pip Atau 300 Poin Jadi Lotnya 0,01 Berarti dia Memang sudah Sesuai rule TP-nya Kemudian Untuk Ini 281 Kenapa Keluar di 281 Sebelum 30 Artinya Memang Untuk Sinyal exit-nya Sudah Bekerja Nah di sini Kita lihat Untuk Kondisi Dari Entry-nya Nah Seperti ini Nah Kenapa Ini di atas Dari Moving Average-nya Karena dia Memang Sedang Bergerak Di area Sini Dan Harga Open-nya Ini Harus Memang Di atas MA15 Oke Cukup sederhana Dan Di sini Kita lihat Untuk 2 bulan Dari Periode Tanggal 1 bulan 5 Oh 1 bulan Sorry Jadi Ini 1 bulan Dengan Profit 23 Profit 23 Dengan Lot 0,01 Ini Kalau kita Menggunakan Balance 100 Dolar Di sini Balancenya 10.000 Jadi Kelihatannya Tidak Terlalu Seberapa Tapi Menggunakan Balance Yang Misalnya 100 Dolar Ini Sudah 23% Sebulan Kalau Rasio Persen Itu Dilihat Dari Balance Load Yang Dimainkan Berapa Pasti Sudah Pada Tahu Oke Yang Terpenting Ini Sudah Bekerja Sesuai Dengan Rule Saya Kira Tidak Ada Bug Yang Berarti Dan Bisa Dikembangkan Secara Lebih Jauh Mungkin Dari Time Frame Dan Lain Sebagainya Tentu Harus Diuji Coba Lagi Back Test Ataupun Live Trading Di Akun Demo Oke Teman Jadi Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Buat Bank Norven Ompusunggu Jadi AI Ini Sudah Bisa Digunakan Berjalan Sesuai Dengan Rule Silahkan Download Buat Bank Norven Dan Link Saya Taruh Di Deskripsi Seperti Biasa Terima Kasih Buat Teman Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Buat Like Dan Subscribe Video Saya Selanjutnya